Baik, saya izin menanggapi Gus Muhemmin dulu. Saya ingat sekali, Gus Muhemmin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang nggak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof. mungkin nanti setelah pulang dari depan bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Manyak pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu. Biar semangat semua. Satu, dua, tiga, pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan melanjutkan debat ini di sini. Ya, saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa boleh. Oke, jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 500 triliun sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM. 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, skala prioritas. Sekarang kita berikan kesempatan kepada.